Ini beberapa karyawati, karyawan yang sudah melakukan tes rapik dan oleh dokter sudah diverifikasi. Dan perlu pemeriksa akan tahu bahwa tempat ini seru steril, diseterikan dengan api nyemputan, disinfektan, jadi tidak mungkin ada COVID-19 yang masuk sebelum diperiksa. Nah ini satu lagi, ini istri salah seorang perwira polisi, juga 8 tes rapik, 19. Di Polda Kalsel, istri dia seorang bar skrim. Darah yang diambil. Oke, memirsa. Dan memirsa ketahui bahwa untuk di daerah Kalimantan Tengah itu perempuannya tidak ada yang COVID-19 karena semua adalah kuyang. Jadi semua kuyang diperiksa sudah di Kalteng, tidak ada yang positif karena darah orang. Darah orang melahirkan diisap. Demikian laporan dari Dusta TV. Nah pemirsa, hari ini kita melaporkan adanya beberapa karyawan yang akan dirapit tes pada hari ini. Salah satunya adalah seorang perempuan. Nah kita lihat pemirsa, darahnya asal diambil dari jari manisnya, seorang petugas. Nanti akan dites, rapi tes. Nah ini kita lihat pemirsa. Oke, jadi ada beberapa sisi darah yang diambil untuk di tes. Topik 19, semoga saja tidak ada reaktif. Oke pemirsa, ini dia. Kita, seorang istri petinggi dari Tracnus. Selain petinggi, pelamat. Untukmu. Oke, sudah selesai. Sudah. Nanti kita lihat video-nya beberapa menit kemudian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.